BNPB yang melakukan PCR test untuk mengklarifikasi, karena disebut disitu bahwa petugas hotel dan BNPB. Jika benar ada BNPB disitu, tentu saja secara internal kita akan melakukan investigasi dari mana, dari unit esalon berapa, dan kita tentu akan melakukan sanksi-sanksi yang sesuai dengan ketentuan hukum. Tetapi jika bukan petugas BNPB, tentu saja kita akan meminta manajemen hotel untuk mengklarifikasi ini hitam di atas putih. Ya, itu tanggapan BNPB soal dugaan pemerasan karantina. Yang jelas disebutkan juga bahwa yang sesungguhnya bertugas mengawasi pelaku perjalanan Indonesia saat masuk wilayah Indonesia adalah kantor kesehatan pelabuhan di bawah koordinasi Direktur surveillance dan karantina kesehatan Kementerian Kesehatan. Jadi di bawah Kemenkes juga ini. Karena saya ingin tanya ke Dr. Nadia, ada komentar soal ini. Apakah memang ini sesuatu yang dicermati oleh Kemenkes karena sesungguhnya korbannya bukan hanya dua yang ada di Mata Najwa, tapi juga ada puluhan lainnya? Ya, kalau terkait tentang pelaku perjalanan luar negeri ya, artinya bagaimana kemudian kita menjaga pintu-pintu masuk kita, terutama misalnya di saat pandemi seperti ini untuk memastikan tidak ada varian baru yang masuk yang sudah masyarakat selama ini selalu suarakan ya. Jadi kita tahu bahwa Mbak Nana dalam pembatasan ataupun upaya untuk membatasi pelaku perjalanan, itu sebenarnya bukan hanya Kementerian Kesehatan, tapi kita memiliki satgas pelaku perjalanan, di mana di sini Kementerian Kesehatan dalam hal ini melalui kantor kesehatan pelabuhan tentunya bertanggung jawab ya terkait aspek-aspek kesehatan. Tapi di sisi izin itu ada biaya cukai, ada imigrasi, ada juga TNI Polri yang tentunya dari sisi pengamanan. Jadi ini adalah sebenarnya kerja bersama termasuk juga teman-teman dari BNPB. Nah kita tahu bahwa ini prosesnya artinya kalau terkait pemeriksaan laboratorium, kita sudah saat ini ya seperti yang sekarang kita ketahui, sudah terlink dengan aplikasi peduli lindungi, sehingga kita bisa tahu laboratorium-laboratorium mana saja yang tentunya sudah mendapatkan pemeriksaan, kualiti kontrol dari Kementerian Kesehatan yang pasti sudah terpercaya. Itu adalah aspek-aspek dari kami dan tentunya kalau ada perburukan pada teman-teman yang melakukan isolasi ataupun saat karantina, itu menjadi tugas kami artinya melalui kantor kesehatan pelabuhan untuk memberikan penanganan kesehatan. Mbak Angela, jadi tadi Anda juga sempat cerita, jadi bukan hanya ini melibatkan beberapa orang ya korbannya ya, ada satu WhatsApp group bahkan yang kerap kali membahas soal ini. Sudah melaporkan secara resmi, apakah ke Kemenkes, atau ke BNPB, atau ke Satgas COVID-19 sudah sempat menyampaikan soal yang Anda alami? Kebetulan sih kita memang ada, sudah menyampaikan ya langsung ke pihak Kemenkes sendiri gitu, dan juga ada dari pihak kepolisian juga ada yang sudah wawancara kita, segala gini. Tapi kok saya melihat kayaknya nggak ada hasilnya ya. Kebetulan masih ada teman-teman yang kebetulan baru masuk juga, dan kejadian juga lagi, sama persis, mirip-mirip juga ditanya. Kalau kita nggak ngotot, kalau kita nggak maksa, itu nggak dikasih PCR pembanding. Nah kebetulan teman-teman masih pada lebih beruntung yang bisa mendapatkan PCR pembanding. Kebetulan saya sampai berkali-kali minta pun nggak dapat, karena waktu itu belum ada press conference dari yang si BNPB lah semua itu bilang kalau nggak ada, boleh untuk PCR pembanding. Saya tetap nggak boleh gitu. Nah sekarang ini pun nggak ada gitu, mana nggak ada. Kita nggak lihat gitu, ada. Ya mungkin saya juga nggak lihat di lapangan, tapi dari menurut kesaksian teman-teman, ada yang baru masuk di grup itu aja bilang, masih kejadian gitu. Jadi ini masih terjadi. Dan apakah ini akan menjadi perhatian oleh Kemenkes? Dr. Nadia, saya tahu bukan hanya Kemenkes yang di sini, tadi Anda sebutkan ada banyak pihak yang lain, tetapi bagaimana supaya kita memastikan pemerasan dan penipuan yang dilakukan oleh oknum-oknum ini tidak berkelanjutan? Ya, saya rasa kita semua berkomitmen ya Mbak Nanaya, bahwa tidak boleh ada pihak-pihak yang mengambil keuntungan di masa pandemi ini, karena ini adalah urusan kita bersama, ini adalah urusan bangsa yang artinya tidak boleh dimanfaatkan. Tentunya dengan adanya laporan-laporan seperti ini, pasti akan kami tindak lanjuti. Dan salah satunya juga, mungkin terkait pemeriksaan laboratorium, memang banyak hal yang mungkin harus disampaikan juga kepada masyarakat, misalnya mengenai perbedaan Siti, itu kan karena tiap-tiap alat laboratorium kadang-kadang berbeda cut off point untuk CT-nya. Jadi ini juga artinya memang ini menjadi masukan kepada kami, tentunya untuk dalam pengawasan pada saat karantina ini, perlu juga kita melakukan edukasi kepada teman-teman yang pulang dari luar negeri, khususnya WNI yang melakukan karantina dan bisa kemudian berkomunikasi. Mungkin bisa ada call center yang tentunya bisa dihubungi di 1.500.567 atau 1.199 kalau memang ada beberapa kendala-kendala yang dihadapi. Baik, terima kasih Dr. Nadia atas waktunya di Mata Najwa. Mbak Angela, terima kasih sudah bergabung dari Belanda. Mas Iqbal dan Mbak Suci, terima kasih sudah bergabung dari Bandung. Kita juga akan terus menunggu dan ikut mengawal nih karena sekali lagi kejadian ini dilakukan oleh Oknum tetapi membawa buruk dan akhirnya menjadi alasan bagi yang menuding, wah ini di-Covid-kan dan sebagainya. Padahal sesungguhnya itu sesuatu yang hanya terjadi, apa namanya, dilakukan oleh Oknum dan tidak menggambarkan keseluruhan tapi harus terus ditelusuri. Terima kasih sudah mau bercerita di Mata Najwa. Kita akan kembali setelah pariwara. Setelah ini kita akan bahas sesuatu yang juga ramai teman-teman. Makan di warteg boleh, tapi hanya 20 menit. Seperti apa? Mungkin tidak. Setelah pariwara kita akan lihat.